Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Sulaiman alaih salam, Raja Segala Makhluk. Nabi Sulaiman alaih salam adalah putra dari Nabi Daud alaih salam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan, Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya. Menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru. Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke pergubunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen. Dan sekarang saya tidak bisa memanennya. Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba. Apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan. Pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian, mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Rasul utusannya. Untuk meneruskan perjuangan sang ayah, membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba terdengar jeritan seekor semut. Bersembunyilah di rumahmu! Sebelum Sulaiman dan pasukannya menguncurkanmu di bawah kaki mereka! Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung hut saja yang tidak hadir. Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat. Kecuali dia memberiku alasan yang jelas. Tak lama kemudian, burung hut datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat ratu pilkis dari kerajaan Sabah dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari. Wahai matahari yang agung, limpahkan rahmatmu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat. Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada ratu pilkis. Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada ratu pilkis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan. Burunghut pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Sabah. Ratu pilkis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah SWT. Ratu pilkis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman. Bawa hadiah yang mewah dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak. Burunghut mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu pilkis terjengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata, Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu. Utusan Ratu pilkis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri. Bagaimana kekuatan mereka? Mereka sangat kuat, ratu. Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu pilkis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat. Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa berperang, ratu. Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat. Ratu pilkis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh ratu pilkis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, burung hut selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, burung hut pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukzizat yang dimilikinya kepada sang ratu. Agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hut. Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hut. Apa yang paling dicintai oleh ratu pilkis? Dan burung hut menjawab, Singkasananya! Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya. Adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab, Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memenjamkan matamu. Dalam sekejap saja, tahta ratu pilkis yang berada di kerajaan Sabah sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah SWT Atas semua mukzizat yang diberikan kepadanya. Allahu Akbar! Rombongan ratu pilkis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, Rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgah sana miliknya. Apakah tatamu seperti ini? Ratu pilkis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukzizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, ratu pilkis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa Jika dibandingkan dengan kuasa Allah SWT Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah, setelah itu seluruh rakyat kerajaan Sabah pun beriman kepada Allah SWT Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum Masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah SWT. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 Nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asma'ul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asma'ul Husna. 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Wahman, Ar-Wahim, Al-Malik, Al-Qudus. Belajar mode tabel. Al-Qudir, Al-Muqatadir, Al-Muqatim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. Al-Qudur. Pintar! Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.